Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas nafas yang kau berikan bagi kami Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Kiranya Tuhan yang menyertai kami agar bisa kami perenungkannya, dan Tuhan Yesus yang berdoa, amin Bahan kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Demikian firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Shalom untuk kita semua Tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Saya tidak tahu Bahwa saya akan lahir dunia ini Dan saya juga tidak tahu Siapa yang memberikan kehidupan ini Akan tetapi Ketika saya dilahirkan Serta hidup sampai saat ini Barulah saya ketahui Bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan ini kepada saya Melalui orang tua saya Dari cerita orang tua saya Sebelum saya dilahirkan Saya dikandung oleh ibu saya Sembilan bulan lamanya Sebelum saya lahir Mungkin orang tua saya tidak tahu Saya lahir seperti apa parasnya Dan bentuk tubuh saya Akan tetapi Orang tua saya percaya Bahwa Tuhan lah yang membentuk saya Di dalam rahim ibu saya Dan waktu Tuhan lah Yang menyertai saya Sehingga saya lahir ke dunia ini Saat ini Saya tahu Bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan kepada saya Karena Tuhan punya rencana melalui kehidupan saya Sama seperti bahan kita hari ini Yang terambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 ini adalah Ketika Tuhan telah menetapkan sesuatu Maka tidak ada yang bisa mengubahnya Saya melihat dari apa yang dialami Nabi Yeremia Ketika dia dilahirkan dan diutus oleh Tuhan sebagai Nabi Walaupun umurnya masih muda Tapi Tuhan yang menetapkannya Ketika Yeremia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Maka Tuhan senantiasa menyertai Nabi Yeremia Dari firman Tuhan ini Yang bisa kita renungkan dan melakukan di dalam hidup kita adalah Senantiasa selalu menguji memuliakan nama Tuhan Begitu juga Menyerahkan hidup kita Untuk Tuhan pakai menyampaikan firmannya Kepada semua orang Melalui ucapan kita Tingkah laku dan perbuatan kita Maka melalui ini Kita bisa menjadi berkat keselamatan untuk semua orang Kalau tema kita Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Pengalaman saya adalah Ada kegiatan janji iman di gereja Saya ikut ambil bagian Dan puji Tuhan janji iman saya sudah saya lunasi Ketika pendeta kami kotbah di gereja lain Pendeta kami meminta saya Membuat sebuah video rekaman Bagaimana saya yang masih muda Sudah memberikan persembahan untuk Tuhan Melalui janji iman Dan video rekaman itu Ditampilkan pendeta kami di gereja lain Tempat dia berkotbah saat itu Dan pendeta kami memberitahu saya Kegiatan janji iman di gereja lain tersebut Berjalan dengan baik Serta melebihi dari target Mendengar hal itu Saya pun bersyukur Buat penyertaan Tuhan Terima kasih Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Yang bertatah di gerejaan surga Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Tuhan Tuhan yang memberkati kami Dalam renungkannya Dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan yang Bantu kami dalam kehidupan kami Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Agar kami layak dihadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Majuah-juah dan salam sehat